Bang Wibi, apa mungkin ada bantuan, ada tanggapan yang mau diberikan terkait dengan proses pemadaman di sini? Ya, ini menjadi catatan serius kita untuk Pemprov DKI Jakarta, terutama untuk Damkar ya, bahwasannya di tempat-tempat hunian padat seperti ini harus ada apar minimal, memang untuk lokasi-lokasi juga untuk pengambilan air, karena keterlambatan bersekian menit ataupun jam itu berimpak luar biasa terhadap masyarakat yang di pengukiman padat. Jadi ini akan menjadi catatan kita nanti dalam rapatan pekerjaan nanti. Yang kedua, terkait dengan bantuan tentunya kita akan mengajak seluruh pihak yang memang mempunyai kepedulian, terlepas daripada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan donasi dan bantuan. Terutama yang kita mau lihat ini tempat pengungsian dulu, karena pasti masyarakat nanti mau kemana dia akan setelah rumahnya hangus terbakar seperti ini. Yang kedua adalah kita lihat data-data, apakah di sini ada lansia, ada juga anak-anak kecil, dan lain-lain, dan perempuan terutama yang kita utamakan untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang memang mereka butuhkan.